Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di kalem channel Sebagian jamaah haji ada yang berdoa Agar ketika menjalani ibadah haji nanti Ia meninggal di tanah suci Sebagian lagi ada yang menganggap bahwa Meninggal di tanah suci bisa mendapatkan Keutamaan mati syahid Apakah diperbolehkan berdoa agar wafat Di tanah suci Mekah dan Madinah sahabat beriman? Terdapat ulama yang berpendapat hukumnya Sunnah berdoa meninggal di tempat yang mulia Dan tanah suci Mekah dan Madinah Termasuk tanah mulia Dan inilah bercita-cita meninggal di tanah suci Namun sebelum lanjut Mari bersama tebar syiah dengan cara Klik like Subscribe Share Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama Nonton video selanjutnya dari channel ini Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin ya robbal alamin Salah satu dalinnya adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Agar mendapatkan keutamaan meninggal di Madinah Yang merupakan tanah suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Barang siapa yang ingin mati di Madinah Maka matilah di sana Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang mati di sana Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi Akan tetapi meninggal di sini bukanlah meninggal yang diusahakan sendiri Misalnya sengaja membuat dirinya sakit di Madinah Sengaja kecelakaan di Madinah Atau malah bunuh diri di tanah suci Akan tetapi kematian yang dialami sesuai dengan takdir Allah Hendaknya ia sabar hidup di kota Madinah dengan segala cobaannya Atibi berkata Perintah agar meninggal di Madinah bukanlah dengan usahanya sendiri Tetapi kembali kepada Allah sesuai dengan takdir Allah Hendaknya ia tetap bertahan tinggal di Madinah dan berusaha tidak meninggalkannya Tufatullah Ahwazi 286 Hal ini seolahnya juga dengan penjelasan An-Nawawi Beliau berkata Para ulama menjelaskan bahwa hadis yang disebutkan tentang kota Madinah Pada bab sebelumnya menunjukkan dalil yang jelas tentang keutamaan tinggal di kota Madinah Dan bersabar atas ujian dan kesusahan hidup di kota Madinah Keutamaan ini beraku terus menerus sampai hari kiamat Sheikh Syohi Muslim 151 An-Nawawi juga menjelaskan disunahkannya berdoa agar diwafatkan di tanah suci Beliau berkata Disunahkan meminta kematian di tanah yang mulia atau suci Al-Majemuk 106 Salah satu hikmah besar meninggal di tanah suci adalah Banyak orang yang solih yang akan mendoakannya Dan berkahnya orang-orang solih di tanah suci tersebut Baik yang sudah meninggal maupun masih hidup Al-Bahuti berkata Disunahkan agar dikuburkan pada tempat yang banyak orang solehnya Untuk mendapatkan keberkahan mereka Oleh karena itu Umar bin Khotab meminta agar dikuburkan bersama dua sahabatnya Yang meminta kepada Aisyah kemudian diizinkan Qashfuqhana 142 Apakah akan mendapatkan keutamaan mati syahid? Untuk hal ini diperlukan dalil untuk menyatakan mereka yang meninggal di tanah suci Atau sedang melakukan ibadah haji akan mati syahid Dalam hal ini tidak ada dalil dan nas tegas yang menyatakan demikian Dalil yang ada adalah mengenai keutamaan orang yang meninggal ketika sedang melakukan haji dan umroh Akan mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat Perhatikan hadis berikut Barang siapa keluar untuk berhaji lalu meninggal dunia Maka dituliskan untuknya pahala haji hingga hari kiamat Barang siapa keluar untuk umroh lalu meninggal dunia Maka ditulis untuknya pahala umroh hingga hari kiamat Dan barang siapa keluar untuk berjihad lalu mati Maka ditulis untuknya pahala jihad hingga hari kiamat Hadis Riwayat Abu Ya'la Apabila jamaah haji meninggal di kota Madinah Ia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW Tidaklah seseorang sabar terhadap kesusahannya yaitu Madinah Kemudian dia mati Kecuali aku akan memberi syafaat padanya Atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat Jika dia seorang muslim Hadis Riwayat Muslim Wallahu'alam Sahabat beriman itulah tadi ulasan mengenai Bercita-cita meninggal di tanah suci Setelah mengetahui ulasan tadi Apakah kalian juga akan bercita-cita meninggal di tanah suci sahabat beriman? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak Sekali lagi mari membangun kolom channel dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sayang kasih, jumpa